Intro Terima kasih doanya dari semua Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Amin Allah Teddy bohong lagi Banta habis-habisan Ibunda Lina beri bukti telah Pinjam emas Beli mas kawin 40 hari kemarin Lina Sosok Teddy menuai sorotan Hal tersebut terkait dengan kisru soal utang antara Teddy dengan orang tua Mendiang istrinya Lina Zubaida Ya Sosok mantan istri suli ini Memang menyita perhatian terutama dengan sang suami Teddy Sebab beberapa waktu lalu Teddy diisukan memiliki utang Sebesar ratusan juta kepada sang mertua Utang tersebut Konon dipakai Teddy untuk membelikan mas kawin untuk Lina Zubaida Sosok yang pertama kali mengungkap hal tersebut adalah Pengacara suli Mantan suami Lina Pengacara inti sutisnya alias suli dosudaya mengungkap Teddy Pernah meminjam uang pada mertuanya Diwartakan sebelumnya dos mengatakan bahwa uang hasil pinjaman itu digunakan untuk mas kawin saat menikah dengan Lina Zubaida Menurut dosudaya Teddy pernah meminjam uang ibu Lina untuk mas kawin Kemarin saya bertemu ibunya Lina katanya ada uang Ibunya Lina dipinjam Kata dosudaya Menurut dosudaya Teddy meminjam uang ibu Lina sekitar 200 juta rupiah Kira-kira 200 juta rupiah atau 250 juta Ada yang jual mobil segala macam Ini ada Teddy ada Lina Kata dosudaya Dosudaya mengatakan sampai saat ini masih berupaya untuk mengkonfirmasi soal perhiasan Lina Kita mau klarifikasi katanya untuk perhiasan mas kawin itu kan Teddy yang pinjam Kata dosudaya Menanggapi tudingan tersebut Teddy pun sempat mengurai klarifikasi versinya Teddy membantah semua tudingan bahwa ia punya utang dengan mertuanya Pun dengan isu bahwa ia meminjam emas mertua untuk membelikan Lina mas kawin Ini gosipnya dari mana? Kalau emang benar silahkan mertuanya buktiin Jangan bikin statement punya utang Kata Teddy Pada Jumat kemarin Bahkan menurut Teddy Dirinya lah yang memberikan Uang kepada Ibunda Lina Tak tanggung-tanggung Teddy mengaku Sudah memberikan uang sebesar 350 juta rupiah Untuk Ibunda Mendiang Lina Malahan kemarin itu Saya transfer ke istri saya itu Buat beliin gelangnya Seharga 350 juta rupiah Ucap Teddy Lebih lanjut Teddy juga berguman bahwa ia adalah sosok yang selama ini menapkahi Ibunda Mendiang Lina Soalnya dari mana ibunya Kan selama ini gak kerja Malah yang jadi tulang punggung itu saya sama almarhumah Nge-cover selama setahun belakangan Kata Teddy yakin Gusal Dengan penjelasan yang diurai Teddy Ibunda Lina Utisa pun akhirnya Berbalik memberikan bukti telah Menurut kesaksian Adi Lina Teddy memang meminjam uang Hasil dari penjualan emas Utisa Sebab saat itu Sosok yang menjual emas Ibunda Lina adalah Adi Lina sendiri Hasil penjualan emas itu pun langsung diberikan Kepada Teddy sebagai utang alias pinjaman Mama kan jual emas Saya yang jual ke Jakarta Itu ngejual emas punya mama Keterimanya cuma 41 juta rupiah Itu buat kincin mas kawin Kincin buat almarhumah sama pak Teddy Aku endang adi Lina Tak mau hanya mengumbar omongan Keluarga Lina pun akhirnya memberikan bukti konkret Yakni dengan menunjukkan Kuitansi penjualan dan pembelian emas Ibunda Lina tersebut Dari keterangan kuitansi tersebut Ibunda Lina menjual perhiasan pada tanggal 28 Januari 2019 Sedangkan Lina dan Teddy menikah pada tanggal 29 Januari 2019 Tanggal 28 Januari 2019 Pembelian cincin di toko emas 2,8 juta rupiah Cincin wedding Bandung Tanggal 28 Januari 2019 Bersamaan dengan toko emas ABC Ucap adik Lina Pinjam mau pinjam untuk beli cincin nikah Ibu ibunda mendiang Lina Perihal pengakuan Teddy Soal menjadi pemberi nafkah dirinya Ibunda Lina dengan tegas membantah Sebab selama setahun hidup dengan Lina dan suaminya Utisa tidak pernah melihat Teddy bekerja Mama ikut sama dia Lina dan Teddy Hampir setahun dia Teddy gak kerja Kata ibunda mendiang Lina Zubaida Itulah guys bukti menohok dan ternyata Menjelaskan bahwa Teddy ternyata memiliki hutang Kepada ibunda Lina Zubaida Ini diakui oleh adik mendiang Lina Zubaida Yang menjual emas tersebut Lalu terkait pengakuan memberikan nafkah menjadi tulang punggung Dia bekerja Untuk ibunda Lina selama setahun Ternyata ibunda Lina membongkar Bahwa Teddy selama setahun Dan Utisa ikut Dia tidak bekerja Dia ongkang-ongkang kaki di rumah Jadi yang bekerja dalam hal ini siapa? Mendiang Lina Zubaida Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah Tentunya like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton